Pendekar Lembah Naga, Jilip 59. Seorang di antara mereka yang mengenakan pakaian komandan, sambil tersenyum lebar melangkah maju. Pria ini usianya lebih dari 30 tahun, kumisnya tebal dan matanya lebar. Sambil tersenyum mengejek komandan itu berkata, Kim Gan Yan Chu, susah payah kami mencari-carimu, kiranya engkau berada di sini. Haha, engkau hendak lari kemana sekarang? Disebut nama julukannya, timbulah semangat dalam diri Bi Chu. Ketika dia masih menjadi pemimpin para pengemis, hidupnya penuh petualangan dan dia tak pernah merasa takut terhadap apapun juga. Berkelahi merupakan pekerjaan sehari-hari, maka kini begitu dia disebut Kim Gan Yan Chu, semangatnya segera terbangun dan biarpun dia dikepung oleh 15 orang prajurit, dia bersikap tenang saja dan memanggul buntalan terisi pakaian dan bekal roti kering. Hmm, kalian adalah prajurit-prajurit kerajaan, apakah tidak malu mengganggu seorang wanita di tengah jalan sunyi dalam hutan? Kalian mau apakah? Hahaha, tidak perlu kau berpura-pura lagi, Kim Gan Yan Chu. Engkau adalah seorang pemberontak, dan kami adalah prajurit-prajurit kerajaan. Maka kalau kami bertemu dengan seorang pemberontak, lantas mawapa. Tentu saja hendak menangkap dan meringkusmu untuk kami bawa ke kota raja dan dijebloskan ke dalam penjara kata komandan itu. Biarkan aku menangkapnya. Aku saja. Aku saja. Di antara 14 orang prajurit itu beramai-ramai hendak berebut. Mereka tentu saja tak berani bertindak lebih sebelum memperoleh izin dari komandan mereka. Pula mereka tahu bahwa darah ini pernah berurusan langsung dengan pangeran Cheng Hon Hou, maka tentu saja mereka tidak berani mencoba untuk melakukan hal yang berlebihan. Tapi, jika diperbolehkan menangkap, setidaknya mereka mendapatkan kesempatan untuk sekedar merangkul, meraba dan mencolek tubuh darah remaja yang sedang bekarnya ini. Melihat kegairahan anak buahnya, komandan itu tersenyum lebar. Kalian semua boleh maju dan coba tangkap dia, akan tetapi jangan sampai dia terluka. Ingat, dia itu seorang buronan yang amat penting dan beliau sudah memesan khusus kepadaku agar berusaha menangkapnya tanpa mengganggunya. 14 orang prajurit itu bersorak dan tiba-tiba mereka itu saling bergerak berlomba untuk lebih dulu meraba tubuh biju yang memang mulai dewasa seperti buah meranum atau bunga sedang terbuka kuncupnya. Seorang prajurit bertubuh tinggi kurus menubruk dari depan. Akan tetapi biju sudah menggerakkan kakinya. Duk! Wah ah orang itu terjengkang karena perutnya kena ditendang ujung sepatu biju. Orang kedua dari kiri juga disambar tendangan, tepat mengenai lututnya sehingga orang itu jatuh berlutut. Wah, apiau, begitu hebatkah engkau tergila-gila padanya sampai berlutut komandan itu mengejek anak buahnya ini. Maka terjadilah perkelahian yang ribut bukan main dan bicu mengamuk dengan pukulan-pukulan, tamparan dan tendangan-tendangan. Akan tetapi para pengeroyoknya terdiri dari orang-orang yang bertubuh kuat dan karena jumlahnya banyak, dia kewalahan juga. Tiba-tiba, saat dia menghadapi lawan yang mendesak dari depan, seorang prajurit berhasil menubruk dan menyikapnya dari belakang dan kedua tangan dengan jari-jari yang panjang itu mencengkeram ke arah dadanya. Bicu menjerit lirih. Hehehe, lihat, aku berhasil menangkapnya seru prajurit itu sambil tertawa-tawa. Nget tiba-tiba dia meringis, kemudian kedua tangannya yang nakal itu terlepas dari pegangannya karena hidungnya pecah dan berdarah ketika dihantam oleh siku kanan bicu. Des, awu-wugah sekarang dia terhuyung lalu roboh terjengkang, kedua tangan memegangi bawah pusarnya karena tadi dengan kemarahan meluap-luap bicu sudah menyepahkan kakinya ke belakang, seperti seekor kuda betina yang diganggu dari belakang. Tumit sepatu dengan tepat mengenai anggota tubuh di bawah pusar sehingga laki-laki itu langsung mengadu-adu bagaikan seekor babi di sembelih. Hanya mereka yang pernah merasakannya sajalah yang mampu menggambarkan betapa nyeri, kiut-niut rasanya jika bagian itu kena tendang. Bicu sudah marah sekali. Sekarang dia bukan sekedar memelah diri, melainkan balas menyerang untuk membunuh. Dia seperti seekor harimau betina yang sudah tersudut dan menjadi buas dan liar. Kedua tangannya menampar dengan pengorahan seluruh tenaga, dan ketika ada seorang prajurit menjerit kesakitan dan sebuah biji matanya copot kena ditusuk jari tangan bicu, kaget dan marahlah komandan pasukan kecil itu. Robohkan gaya bentaknya. Kini para prajurit yang juga marah setelah melihat betapa seorang teman mereka cedera demikian parah, lalu mendesak maju dan mulai menyerang dengan pukulan-pukulan dan tendangan-tendangan, tak seperti tadi yang hanya sekedar ingin menangkap dan merabah saja. Dan mulailah Bicu merasa kewalahan. Beberapa pukulan dan tendangan telah mengenai tubuhnya, membuat dia terhuyung-huyung. Namun dia sama sekali tidak mau menyerah, bahkan mengamuk seperti seekor harimau memukul, mencakar, kalau perlu menggigit. Hantam perempuan liar ini. Baru kita ringkus bentak lagi komandan yang juga pernah ke bagian tendangan kaki Bicu yang mengenai betisnya hingga menimbulkan kenyerian yang cukup membuat dia menjadi semakin marah. Para prajurit itu yang seperti sekumpulan serigalah mengeroyok seekor harimau betina, kini menubruk dari empat jurusan, menampar, menjambak sehingga akhirnya robohlah Bicu karena kakinya kena ditangkap dan ditarik. Begitu dia roboh, para prajurit itu bersorak dan mereka berlomba untuk menubruk dan meringkus Bicu. Siantai! Anjing-anjing pemerintah lalim kembali menghina rakyat suara ini tiba-tiba saja terdengar. Disusul teriakan dua orang prajurit yang terpelanting ke kanan-kiri dengan kepala pecah karena ada tongkat butut yang menyambar dan menghantam kepala dua orang itu secara cepat sekali. Tongkat itu berada di tangan seorang kakek rentah yang usianya tentu sudah 70 tahun lebih, berpakaian jubah pendeta berwarna putih kemal dan rambutnya yang sudah putih semua itu digelung ke atas, seperti seorang tosu yang baru saja keluar dari tempat pertapaannya. Melihat robohnya dua orang teman mereka yang tewas dengan kepala pecah itu, semua prajurit terkejut bukan main dan mereka segera mengurung pertapa itu, meninggalkan Bicu yang masih rebah. Bicu bangkit duduk, mengelus-elus kaki kirinya yang terasa nyeri sekali terkena tendangan keras dari si komandan, lantas dengan heran dia memandang kepada kakek yang tak dikenalnya itu. Pertapa jahat komandan itu membentak dan menundingkan telunjuknya ke arah muka kakek itu. Berani engkau membunuh dua orang prajurit kerajaan? Huh, siapa yang tidak berani? Kalau bisa aku akan membunuh seluruh prajurit kerajaan yang lalim dan menindas rakyat, jawab pendeta itu. Kakek pemberontak komandan itu berteriak lalu dia memberi aba-aba. Tangkap atau bunuh dia. Komandan itu sendiri kini mencabut pedangnya, dan semua anak buahnya juga mencabut kelolok masing-masing. Ketika mereka mengeroyok bicu tadi, tidak seorang pun di antara mereka yang menggunakan senjata, karena memang mereka hendak menangkap bicu hidup-hidup, pula mereka agak memandang ringan terhadap darah muda remaja itu. Akan tetapi sekarang, melihat betapa kakek itu sudah membunuh dua orang kawan mereka, tentu saja mereka menjadi marah dan sinar kejam dalam mata semua prajurit itu. Hahaha, marilah kuantarnya wakalian ke neraka kakek itu tertawa dan si komandan sudah menerjang dengan pedangnya, diikuti oleh anak buahnya. Tiba-tiba terdengar suara angin bercuitan dan tongkat itu lenyap berubah menjadi cahaya bergulung-gulung yang menyambar semua prajurit yang sudah menyerang. Terdengarlah teriakan-teriakan mengerikan dan disusul robohnya para prajurit itu seorang demi seorang. Golok-golok berterbangan dan akhirnya, dalam waktu yang sangat singkat, seluruh prajurit termasuk komandannya telah roboh dan tewas sebab semua roboh dengan kepala pecah. Melihat ini, diam-diam bicu terkejut dan juga merasa ngeri sekali. Dia hanya duduk dan terbelalak memandang kepada kakek yang kini sedang berdiri tegak dengan tongkat butut di tangan kanan, tangan kiri bertolak pinggang dan kakek itu tertawa menyeramkan. Betapapun, karena mengingat bahwa kakek yang amat kejam dan menyeramkan ini telah menyelamatkannya, bicu lalu bangkit dan dengan terpincang-pincang menghampiri kakek itu sambil berkata, Terima kasih atas pertolongan lo ciampuwa. Kakek itu sudah berhenti tertawa, lalu membersihkan ujung tongkatnya yang berlumuran darah itu pada baju yang menutupi tubuh salah seorang di antara para korbannya yang terdekat. Kemudian dia menunduk dan memandang kepada darah remaja itu, berkata lirih. Anak yang baik, kau angkatlah mukamu dan pandang aku. Biarpun merasa seram, bicu mengangkat muka memandang. Kakek itu sudah tua, akan tetapi mulutnya yang selalu tersenyum itu membayangkan ketampanan, terutama sekali sepasang matanya mencorong menakutkan. Bicu terkejut dan ingin mengalihkan pandang matanya, akan tetapi dia tidak sanggup. Sinar matanya seperti melekat atau tertangkap oleh sinar macu kakek itu, membuat dia tidak mampu menggerakkan macu untuk mengalihkan pandangan. Kakek itu mengangguk-angguk, kelihatan puas. Bagus, engkau seorang perawan remaja yang cantik manis, berdarah bersih serta bertulang baik. Engkau patut menjadi muridku. Siapakah namamu? Dengan suara gemetar yang seakan-akan keluar di luar kehendaknya, bicu menjawab, nama saya adalah B.H.E. Bicu. Bagus. Nah Bicu, mulai sekarang engkau kuambil sebagai muridku. Di dalam batinnya Bicu menolak, akan tetapi anehnya, dia tak kuasa untuk menolaknya. Dia sudah ditolong, diselamatkan nyawanya, bagaimana mungkin dia menolak kehendak kakek sakti ini yang hendak mengangkatnya sebagai murid? Selain dia tidak mempunyai kekuatan untuk menolak, juga dia tidak akan berani. Dan yang lebih aneh lagi, bagaikan digerakkan oleh tenaga yang tidak nampak, dia lalu memberi hormat dan berkata. Suhu Bicu merasa heran sendiri mengapa dia melakukan hal ini. Hahaha, bagus sekali, Bicu. Engkau akan hidup senang menjadi murid Kim Hwa A-Cinjin. Hayo, kau ikutlah bersamaku. Kakek itu tertawa girang dan Bicu lalu bangkit berdiri dengan taat. Dia sudah terlanjur mengangkat kakek ini sebagai guru, kakek yang namanya Kim Hwa A-Cinjin. Tentu saja dia sama sekali tidak pernah menduga bahwa kakek ini adalah seorang tokoh besar, ketua dari perkumpulan Pek Lian Kau di selatan. Pek Lian Kau adalah perkumpulan yang menentang pemerintah, oleh karena itu tidaklah mengherankan bila Kim Hwa A-Cinjin membunuh semua prajurit kerajaan itu, semaka metu bukan untuk menyelamatkan Bicu. Dan Bicu juga sama sekali tidak tahu bahwa Kim Hwa A-Cinjin dahulu di waktu mudanya adalah seorang penjahat cabul yang sangat ditakuti semua wanita. Lebih lagi dia tidak pernah mimpi bahwa biarpun pada lahirnya dia diambil murid, namun istilah mengambil murid dari ketua Pek Lian Kau ini mengandung maksud lain yang lebih buruk lagi, bahkan maksud yang sangat keji terhadap diri Bicu. Tanpa disadarinya, darah remaja ini sudah terjatuh ke dalam tangan ketua Pek Lian Kau yang telah menggunakan kekuatan sihirnya, membuat darah itu tunduk dan kehilangan kekuatan dan kemauan untuk menolak ketika diambil sebagai murid. Seperti telah kita kenal di bagian depan cerita ini, juga dalam cerita Dewi Maut, dahulunya Kim Hwa A-Cinjin adalah seorang J-Hwa A-Cat. Dan kini, setelah usianya menjadi amat lanjut, kecabulannya berubah dan kini dia mencari kenikmatan dengan cara menonton kecabulan berlangsung, bukan melakukannya sendiri. Tokoh ini sudah biasa menghadiahkan wanita-wanita cantik kepada para muridnya yang dianggap berjasa, lalu diam-diam dia mengintai bagaimana para muridnya itu menikmati hadiah yang diberikannya kepada mereka itu. Kini setelah melihat Bicu sebagai seorang darah remaja yang cantik manis dan bertulang baik, dia tertarik sekali. Kalau darah seperti ini menjadi muridnya dan dihadiahkan kepada para murid terbaik, kelak kalau sampai darah ini melahirkan keturunan, maka keturunan itu tentu dapat diharapkan menjadi anggota Peklian Kau yang sangat hebat. Inilah yang terutama mendorongnya untuk menolong Bicu dan mengambilnya sebagai murid. Baik itu dinamakan kecabulan, kemaksiatan, yang menjurus pada perbuatan kejahatan, maupun yang dinamakan pengejaran cita-cita, ambisi yang menjurus kepada persaingan dan perebutan kedudukan sampai kepada perang, atau kepada pengejaran terhadap apa yang dianggap murni dan agung, seperti daya upaya untuk menjadi orang baik, orang suci, atau tempat yang damai di alam baka, semua itu mempunyai dasar dan sifat yang sama, yaitu pamrih untuk menyenangkan diri sendiri. Mengejar dan memperebutkan uang, kedudukan, wanita, nama besar, kehormatan dan sebagainya itu memang dapat mendatangkan kesenangan. Begitu pula, orang mengejar kedamaian baik di alam fana maupun baka karena menganggap bahwa kedamaian itu menyenangkan. Boleh saja dipakai kata lain untuk kesenangan, misalnya kebahagiaan. Karena menganggap bahwa semua yang dikejar itu akan mendatangkan kebahagiaan, maka terjadilah pengejaran-pengejaran itu. Jadi, semua tindakan itu selalu didasari oleh keinginan memperoleh sesuatu, yaitu pamrih. Kita seakan lupa bahwa segala sesuatu yang didorong oleh pamrih sudah pasti akan mendatangkan konflik dan pertentangan. Pamrih adalah pementingan diri pribadi, dan pementingan diri pribadi ini yang seringkali menimbulkan konflik, baik konflik dalam batin sendiri atau konflik dengan orang lain. Orang yang mengejar-ngejar uang akan menyamakan dirinya dengan uang itu dan uang dianggap lebih penting daripada apa saja. Demikian halnya dengan pengejaran terhadap kedudukan, dan sebagainya. Jadi yang terpenting bukan si kedudukan, si kehormatan, si bangsa, si keluarga, si uang, melainkan si aku. Maka terjadilah demikian, yang dibela mati-matian adalah kedudukanku, kehormatanku, bangsaku, keluargaku, agamaku dan seterusnya yang berpusat pada si aku. Uang orang lain, kehormatan orang lain, bangsa orang lain, agama orang lain, sama sekali tak masuk hitungan. Tentu saja sikap ini memancing datangnya pertentangan. Ini sudah hamat jelas, bukan? Apakah kita dapat hidup tanpa pamrih ini, tanpa adanya si aku yang mendorong segala perbuatan kita menjadi tindakan pementingan si aku? Hanya kalau sudah begini, maka uang, kedudukan, kehormatan, keluarga, bangsa, agama dan lain-lain memiliki arti dan nilai yang sama sekali berbeda. Orang semacam Kim Hwa Chin Jin semenjak kecil telah menjadi budak dari nafsu-nafsunya sendiri, yaitu selalu mengejar kesenangan. Kesenangan itu dapat berbentuk seribu satu macam, tercipta dari keadaan lingkungan, tradisi, pendidikan, kebiasaan dan sebagainya. Sampai berusia setua itu, Kim Hwa Chin Jin masih saja diperhamba oleh akunya yang selalu mendambakan kesenangan. Sifat kesenangannya sama saja, hanya bentuknya berubah menurut perubahan usianya. Dari pengejaran-pengejaran kesenangan ini maka timbulah segala macam maksiat, kejahatan dan kekacauan di dunia ini. Bicu yang berada di bawah pengaruh sihir itu seperti seekor domba dituntun ke tempat jagal. Dia menurut saja ketika diajak ke sarang pekelian kau yang pada waktu itu berada di puncak pegunungan di depan. Ada juga naluri sehat yang membuat darah ini meragu, dan ketika mereka mendaki sebuah bukit, darah itu berkata. Suhu. Eh, ada apakah? Bicu yang manis Kim Hwa Chin Jin berhenti dan menoleh kepada darah itu yang berdiri dengan muka pucat dan pandang mati meragu. Teocu, Teocu tidak ingin naik ke sana. Teocu ingin pergi mencari Sin Leong. Sin Leong? Siapa itu? Dia, dia seorang sahabatku yang amat baik. Hem, engkau adalah muridku, Bicu, maka engkau harus ikut denganku dan menurut semua perintahku. Tapi, Suhu. Agaknya engkau belum yakin akan kemampuan gurumu, ya? Nah, kau lihatlah ini Kim Hwa Chin Jin menghampiri sebongkah batu yang besarnya seperti kerbau bunting. Dengan kakinya dia mengungkit batu itu dan melontarkannya ke atas, lalu dengan tongkatnya dia menerima batu itu, diputar-putar di atas ujung tongkat. Melihat permainan selap ini, Bicu menjadi bengong dan kagum. Ya-a-aat. Kim Hwa Chin Jin melontarkan batu dengan ujung tongkat. Batu melambung tinggi dan turun menimpa kepala kakek itu. Bicu hampir menjerit, akan tetapi ketika batu itu tiba di atas kepala, Kim Hwa Chin Jin menggerakkan tangan kirinya menampar. Belah air batu besar itu pecah berketing-keting. Dan kau lihat pukulan api dari tanganku ini katanya pula menghampiri sebatang pohon. Dengan tangan kirinya dia menampar ke arah batang pohon. Terdengarlah suara keras seperti ledakan dan pohon itu terbakar dan api menyala tinggi. Tentu saja Bicu makin terbelalak kagum. Dia tidak tahu bahwa yang dipertunjukkan itu bukanlah ilmu pukulan yang sesungguhnya, melainkan ilmu sihir. Demikian kagum merasa hati darah itu sehingga dia menjatuhkan diri berlutut dengan hati penuh takluk dan kagum. Nah, apakah engkau ingin mempelajari semua kesaktian itu, Bicu? Tentu saja, Suhu, Teo Chu ingin sekali. Kalau begitu, mulai saat ini engkau harus mentaati segala perintahku. Baik Suhu, Teo Chu akan taat. Girang bukan main hati Kim Hwa Chin Jin dan dia langsung mengajak darah itu melanjutkan perjalanan menuluh sarang Pek Lian Kau. Sebulan lagi Pek Lian Kau akan mengadakan pesta ulang tahunnya, dan di dalam pesta itulah dia akan menghadiahkan Bicu kepada beberapa orang muridnya yang berjasa. Sambil terus melangkah, diikuti oleh muridnya yang baru, kakek ini tersenyum-senyum, mengelus jenggotnya dan memilih-milih siapa di antara muridnya akan dihadiahi darah ini. Bicu tidak sadar akan bahaya yang mengancam dirinya, seperti seekor domba dituntun oleh harimau ke dalam sarangnya. Sin Leong mendaki bukit yang nampak sunyi itu dengan hati-hati. Dia sudah menemukan jejak Bicu. Di dusun terakhir di kaki pegunungan ini, dia mendengar dari seorang petani bahwa hampir sebulan yang lalu ada seorang darah remaja yang wajahnya mirip dengan yang dia gambarkan datang ke dusun itu, bahkan bermalam di dalam rumah keluarga petani itu. Dari penuturan mereka, dia tidak ragu-ragu lagi bahwa tentu darah itu Bicu. Yang meyakinkan dia adalah karena Bicu juga bertanya-tanya tentang dia, mencari-cari dia. Hatinya berdebar girang dan penuh harapan ketika dia mendaki bukit itu. Biarpun dia sudah ketinggalan hampir satu bulan, akan tetapi kini dia telah menemukan jejaknya dan tentu akan bisa memperoleh keterangan lebih lanjut di sana, atau di balik pegunungan itu. Akan tetapi, timbul kekhawatiran di dalam hatinya pada waktu dia mendengar keterangan dari seorang pemburu yang dijumpainya di dalam hutan di lareng gunung, bahwa daerah pegunungan itu termasuk pula wilayah yang secara diam-diam dikuasai oleh perkumpulan Pek Lian Kau yang membuka sarang di puncak pegunungan. Mendengar disebutnya nama Pek Lian Kau dia merasa amat khawatir. Bicu telah tiba di wilayah ini, daerah kekuasaan Pek Lian Kau dan dia tahu betapa berbahayanya bagi darah itu apabila melewati daerah ini. Maka timbulah kecurigaannya dan dia harus lebih dahulu menyelidiki sarang Pek Lian Kau. Kalau di sana tidak terdapat Bicu, baru ia akan pergi meninggalkan tempat itu sebab ia sendiri tak ingin berurusan dengan pihak Pek Lian Kau. Mudah-mudahan saja Bicu tidak bertemu dengan pihak mereka, pikirnya. Setelah tiba di lareng gunung itu, nampaklah olehnya bangunan-bangunan Pek Lian Kau yang merupakan perkampungan tersendiri, terletak di dekat puncak. Dan mulai terdengar olehnya suara musik yang membuatnya merasa heran bukan main. Pek Lian Kau adalah perkumpulan agama, mengapa kini terdengar suara musik seakan-akan di sana diadakan pesta, di mana orang bergembira ria. Melihat betapa tempat pendakian itu sunyi saja, Sin Leong lalu mempercepat pendakiannya menuju ke perkampungan di dekat puncak itu. Setelah melewati daerah yang berbatu-batu lalu dia sampai di padang rumput yang penuh dengan rumput tebal dan subur. Rumput itu sampai setinggi lututnya dan Sin Leong berlari terus karena dusun Pek Lian Kau itu berada di ujung padang rumput itu. Tiba-tiba kakinya tersangkut semacam tali halus yang tidak nampak karena tersembunyi di dalam rumput. Begitu kakinya tersangkut, terdengar suara berdesir dan bercuitan dari bawah. Sin Leong terkejut bukan main, maklum bahwa ada penyerangan gelap dari bawah maka seketika dia sudah meloncat ke atas lalu berjungkir balik di udara sampai tiga kali. Benar saja, dari bawah menyambar empat batang tombak dari depan, belakang, kiri dan kanan. Agaknya ketika tali halus tadi tersangkut di kakinya, secara otomatis alat rahasia sudah menggerakkan empat batang tombak itu. Sin Leong lalu melompat turun kembali ke depan, kurang lebih 4 meter dari tempat di mana kakinya tersangkut tali penggerak alat yang melucurkan tombak-tombak itu. Belus! Begitu kedua kakinya menginjak tanah di bawah rumputan, tiba-tiba dia berseru keras karena ternyata kedua kakinya menginjak tempat kosong. Ternyata di bawah itu adalah lubang yang ditutupi rumput, sebuah lubang jebakan yang amat berbahaya. Karena tidak mengira sama sekali, tentu saja Sin Leong tidak dapat mencegah tubuhnya terjeblos. Dia cepat melihat ke bawah dan ternyata lubang sumur itu dipasangi tombak-tombak runcing yang siap menerima tubuhnya yang terjeblos ke bawah. Kalau orang hanya memiliki kepandayan ginkang biasa saja, agaknya tidak akan mungkin dapat lolos dari ancaman maut ini. Tubuh Sin Leong sudah meluncur turun dan di bawah nampak ujung tombak-tombak runcing seperti deretan gigi mulut raksasa yang sudah siap mencaplok dan menggigitnya. Sin Leong memiliki ketenangan yang luar biasa. Dia tidak mudah putus asa, maka dengan waspada dia memandang ke bawah, mengerahkan ginkangnya dan ketika dekat dengan ujung-ujung runcing itu, dia malah hinggap di atas dua ujung tombak sambil mengerahkan sinkang pada telapak kakinya sehingga ujung tombak yang menembus sepatunya itu tak mampu melukai kaki dan dia lalu mengejot tubuhnya, meloncat ke atas, keluar lagi dari sumur itu. Dia tiba di luar sumur, berdiri dengan kedua kaki terpentang lebar, waspada memandang kesekeliling, akan tetapi tidak nampak gerakan seorang pun manusia, tanda bahwa dia tadi hanya menjadi korban jebakan-jebakan saja yang diatur sedemikian baiknya hingga amat membahayakan orang yang terjeblos ke dalamnya. Dia melangkah terus, sekarang dengan hati-hati supaya tidak sampai terjeblos ke dalam perangkap lagi. Kalau kakinya menginjak sesuatu yang tidak wajar, dia cepat meloncat jauh ke depan, melewati daerah yang dipasangi jebakan itu. Akhirnya dia keluar dari padang rumput itu dengan selamat dan sampailah dia di sebuah taman penuh dengan pohon-pohon besar yang merupakan pekarangan depan yang luas dari perkampungan Pek Lian Kau. Suara musik makin jelas terdengar, berasal dari pusat perkampungan itu. Perkampungan Pek Lian Kau terkurung dinding tembok putih, dan tak nampak seorang pun di luar tembok. Shet-shet-shet. Tiba-tiba nampak sinar-sinar berkelebatan dan tahu-tahu ada belasan batang anak panah menyambar dari atas, menancap di atas tanah di hadapan Sin Leong, merupakan pagar anak panah yang menghadang perjalanannya. Melihat ini, Sin Leong mengerling ke atas dan melihat bayangan orang-orang di atas pohon besar. Hem, beginikah Kep Lian Kau menyambut kedatangan seorang tamu? Dengan perangkap-perangkap dan anak panah tanyanya dengan suara yang melengking nyaring sehingga suara itu berdengung sampai jauh. Hening sejenak sesudah terdengar suara nyaring dari Sin Leong ini. Kemudian terdengar suitan-suitan tanda rahasia, dan tidak lama lagi banyak bayangan orang melayang turun dari atas pohon, dan ternyata orang ini adalah seorang yang berjubah pendepa, berusia kurang lebih 50 tahun. Setelah dia melayang turun berturut-turut tampak bayangan orang berloncatan turun dari atas pohon-pohon sekitar tempat itu dan dalam waktu singkat saja ada tujuh orang tosupet Lian Kau yang berdiri menghadapi Sin Leong, memandang pemuda itu penuh perhatian dan kecurigaan. Si cuh datang dari daerah terlarang, bukan sebagai tamu undangan, maka maafkan kami yang melepas anak panah peringatan tadi. Siapakah si cuh dan ada urusan apa si cuh datang ke tempat kami tanya seorang di antara mereka, pendeta yang pertama melayang turun tadi. Sin Leong mengangkat tangan menjura kepada mereka, lantas menjawab dengan tenang, saya adalah seorang pelancong yang sedang melakukan perjalanan lewat di daerah ini. Mendengar suara musik dari perkampungan Pek Lian Kau, hati saya amat tertarik untuk mengunjungi dan berkenalan dengan para pemimpin Pek Lian Kau, sedikitpun saya tidak mempunyai niat untuk melakukan hal yang tidak bersahabat, jawabnya karena memang dia tidak berniat bermusuhan dengan pihak Pek Lian Kau, tentu saja kalau Pek Lian Kau juga tidak melakukan sesuatu terhadap Bicu, misalnya. Dan dia tidak mau menyebutkan namanya kepada mereka, kecuali kepada para pimpinan Pek Lian Kau sendiri. Tiba-tiba melayang turun seorang pendeta lain yang menghampiri pendeta penanya tadi, dan orang baru ini kemudian berbisik. Dialah pendeta yang melapor ke dalam, dan Ketua Pek Lian Kau memberi perintah bahwa kalau orang muda yang datang itu bukan musuh dan bermaksud baik, boleh saja diterima sebagai tamu, sebab pada hari itu Pek Lian Kau memang sedang merayakan hari ulang tahunnya. Pendeta pembicara itu kemudian tersenyum. Baiklah, Sicu. Ketua kami menyuruh kami menerima Sicu sebagai tamu, dan mari kami persilahkan Sicu untuk masuk ke dalam dan berkenalan dengan para pimpinan kami. Perkumpulan Pek Lian Kau adalah perkumpulan yang selalu menentang pemerintah, oleh karena itu kalau merayakan ulang tahun tidak pernah mengundang umum karena mereka selalu menyembunyikan tempat atau sarangnya, dan hanya mengundang golongan atau kawan-kawan sendiri yang sudah dipercaya penuh saja. Dan undangan itu pun baru akan dilaksanakan beberapa hari sesudah mereka merayakannya sendiri sampai beberapa hari lamanya. Pada saat itu, hari undangan bagi para kawan mereka belum tiba dan pada hari itu mereka sedang merayakan hari ulang tahun perkumpulan mereka tanpa ada seorang pun tamu dari luar. Akan tetapi seluruh anggota, juga termasuk yang berada dan bertugas jauh dari tempat itu, pada hari itu sudah hadir sehingga suasana menjadi amat meriah dan penjagaan pun tidak begitu ketat seperti biasanya hingga Sin Leong sampai dapat memasuki pekarangan itu dan baru setelah tiba di situ diadihadang oleh para anggota Pek Lian Kau. Kini pintu gerbang dibuka dan Sin Leong diantar masuk ke dalam perkampungan yang cukup luas. Semua rumah di perkampungan itu dihias dengan kertas-kertas merah hingga suasana di sana cukup meriah. Di bangunan induk berkumpul para pimpinan, di mana para anggota bagian musik sedang memeriahkan suasana dengan permainan musik dan nyanyian serta tarian. Munculnya pemuda ini tentu saja menimbulkan sedikit keheranan dan kecurigaan, akan tetapi karena Kim Hwa Chin Jin sendiri yang memerintahkan pemuda itu disambut sebagai tamu, maka kini Sin Leong diiringkan memasuki bangunan induk, terus masuk ke dalam ruangan luas di mana terdapat Kim Hwa Chin Jin sendiri bersama para tokoh Pek Lian Kau dan para murid terkasih. Semua orang lalu memandang kepada pemuda yang melangkah masuk dengan tenang itu. Kim Hwa Chin Jin sendiri masih tetap duduk sambil menatap wajah pemuda yang masuk itu dengan sinar matel, tajam penuh selidik. Dari kedudukan serta sikap kakek yang memiliki sepasang matel, tajam dan aneh menyeramkan seperti matel iblis dalam dongeng itu, Sin Leong dapat menduga tentulah kakek tua yang menyambutnya dengan duduk saja itulah ketua Pek Lian Kau, maka dia lalu berhenti di hadapan Kim Hwa Chin Jin, menjura dengan hormat sambil berkata, Harap kau cu, ketua agama, suka memaafkan kalau saya datang mengganggu. Pada waktu masuk tadi, Sin Leong sudah mencari-cari dengan pandang matanya, namun dia tidak melihat adanya Bicu di sana, maka dia merasa agak lega dan dia pun bersikap sopan agar tidak menyinggung orang-orang Pek Lian Kau. Kim Hwa Chin Jin mengangguk-angguk. Hem, dari pelaporan anak buah kami mendengar bahwa engkau mempunyai kepandayan yang tinggi, Si Chu. Sungguh membuat kami merasa kagum bahwa seorang pemuda seperti Si Chu sudah dapat memiliki ilmu kepandayan yang tinggi. Tentu Si Chu murid seorang sakti dan siapakah nama Si Chu? Nama saya Sin Leong, jawab pemuda ini tanpa menyebutkan Si, nama keturunan, dan ternyata ketua Pek Lian Kau itu pun tidak bertanya tentang hal itu tanda bahwa ketua ini bersikap ramah dan menanyakan nama hanyalah untuk membalas sikapnya yang sopan saja padahal sebenarnya ketua ini tidak memandang dia sebagai orang penting. Saya kebetulan lewat dekat sini dan mendengar suara musik, saya merasa tertarik dan memasuki daerah ini tanpa memiliki niat yang buruk. Kim Hwa Chin Jin hanya mengangguk. Mendadak terdengar suara merdu di sebelah kanan kakek itu, Su Hu, dalam suasana gembira ini kita kedatangan tamu terhormat, bagaimana kalau Te Ocu, murid, mempersiapkan hidangan untuk tamu agung? Sin Leong cepat memandang dan ternyata yang bicara ini adalah salah seorang di antara sekelompok wanita-wanita muda yang duduk di dekat kakek itu. Wanita-wanita itu berusia antara 20 sampai hampir 40 tahun, rata-rata berwajah cantik dan dari sikapnya jelas menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang pandai ilmu silat. Memang mereka itu adalah murid-murid dari Kim Hwa Chin Jin, murid-murid wanita yang berbakat. Yang bicara tadi adalah seorang wanita cantik berusia kurang lebih 27 tahun, pakaiannya indah dan rambutnya digelung rapi, dihiasi burung hang terbuat dari emas dan permata yang berkilauan. Di antara para murid wanita itu, wanita inilah yang paling cantik, kerling matanya tajam dan senyumnya amat manis. Ketika Sin Leong memandang kepadanya, wanita itu pun menatapnya dengan sinar mati yang demikian menantang dan penuh gairah sehingga Sin Leong langsung menundukkan mukanya kembali. Hahaha, Tiawuki, kita sedang berulang tahun maka biarlah kuturuti permintaanmu sebagai hadiahku tahun ini. Memang benar sekali, kita harus menjamu tamu agung, nah, kau layanilah si Chu ini. Sin Leong menjadi kikuk sekali, akan tetapi dia sudah terlanjur masuk ke situ dan memang dia berniat menyelidiki apakah Bicu berada di situ. Maka ketika wanita cantik itu bangkit dan menghampirinya, lalu dengan sikap manis mempersilahkan dia duduk di atas sebuah kursi menghadapi meja yang masih kosong, tidak jauh dari situ, dia pun tidak membantah, mengangguk dan menjura menyatakan terima kasihnya. Tiawuki, murid wanita Kim Hwa A Chin Jin itu, lalu mengeluarkan hidangan dan arak, diatur di atas meja di depan Sin Leong. Pada waktu wanita itu melakukan semua ini dengan senyum manis dan kerling matu yang menyambar-nyambar penuh tantangan, Sin Leong mencium keharuman keluar dari sapu tangan dan pakaian wanita itu. Dia merasa semakin kikuk, akan tetapi juga tidak berani menolak ketika Kim Hwa A Chin Jin sendiri dari tempat duduknya mempersilahkan dia makan minum. Betapa heran rasa hatinya ketika dia melihat Tiawuki duduk di hadapannya dan melayaninya, mengisi cawannya dengan arak bila sudah kosong, menawarkan masakan ini dan itu, dengan sikap amat mesanya. Padahal di situ terdapat banyak orang, terdapat banyak murid pria, mengapa justru murid wanita cantik ini yang harus melayaninya? Sin Leong yang tidak pernah dilayani wanita seperti itu, tentu saja menjadi gugup dan kikuk sekali, dan sikapnya ini agaknya semakin menarik hati Tiawuki. Oleh karena Tiawuki terus mengisi cawan araknya dan mempersilahkan minum, akhirnya pengaruh arak membuat Sin Leong agak nanar juga. Ketika tari-tarian yang dilakukan oleh wanita-wanita cantik, nyanyian yang diiringi musik merdu dipertunjukkan, Sin Leong tidak lagi merasa heran, bahkan menonton dengan gembira sambil mendengarkan pula obrolan Tiawuki yang bercerita dengan suara merdu. Ini adalah perayaan ulang tahun kami yang ke-8, Si Chu, sudah 8 tahun kami menggunakan tempat ini sebagai pusat dan tak pernah mengalami gangguan. Dan pesta ulang tahun sekarang ini bagiku paling indah berkesan karena kehadiranmu. Sin Leong hanya tersenyum. Telinganya penuh dengan suara-suara merdu merayu yang mempesona dan membuat dirinya lengah. Pada waktu itu para wanita yang menari sudah mengundurkan diri, lantas suara tambur dipukul gencar, musik mengalunkan lagu perang yang didasyat. Lalu muncullah dua orang wanita dan Sin Leong terbelalak. Dua orang wanita muda itu mengenakan pakaian tipis yang membayangkan bentuk tubuh mereka, dan kedua tangan mereka memegang dua batang obor yang belum dinyalakan. Sesudah mereka menjatuhkan diri berlutut di hadapan Seng Ketua, lalu Kim Hwa A Chin Jing meraih dan obor-obor itu menyala. Seperti main selap saja. Kini kedua orang wanita muda itu mulai menari dengan obor-obor di kedua tangan. Sinar obor yang merah itu menyoroti tubuh mereka dan mereka itu seperti telanjang bulat saja karena cahaya itu menembus pakaian yang tipis, memperlihatkan semua lekuk lengkung tubuh mereka yang masih muda dan padat berisi. Para murid Pek Lian Kau bersorak dan bertepuk-tepuk tangan mengikuti irama musik hingga suasana penuh dengan pesona dan gairah. Mendadak Sin Leong merasa betapa ada tangan halus yang membelai jari-jari tangannya yang terletak di atas meja. Dia terkejut saat melihat betapa yang mengelus tangannya itu adalah tangan Tiawuki. Sin Leong cepat mengibaskan tangannya dan menarik tangan itu dari atas meja. Tiawuki menahan jeriknya karena tangannya terasa agak nyeri. Matanya terbelalak menatap wajah Sin Leong, akan tetapi sinar matanya segera melembut kembali dan senyumnya makin manis memikat. Dari tempat duduknya, Kim Hwa A Chin Jing melihat adegan ini. Tiba-tiba saja dia mengangkat kedua tangannya ke atas, menghadap ke arah Sin Leong lalu mulutnya berkemak kemi. Ketika itu Sin Leong masih menentang pandang matu Tiawuki. Tiba-tiba saja dia merasa seperti ada dorongan yang mengharuskan dia menoleh, memandang kepada dua orang penari wanita yang menggerak-gerakan obor mereka. Sinar obor itu menyilaukan kedua matanya dan Sin Leong mengeluh. Tiba-tiba dia melihat dua buah mata, sepasang matu yang tajam liar dan menyeramkan, seperti matu iblis sendiri, memandangnya sedemikian rupa sehingga dia terbelalak. Sang matu iblis ini seperti menari-nari di antara obor yang bergerak-gerak itu dan mendadak dia merasa tubuhnya lemas serta matanya mengantuk. Rasa kantuk itu tak tertahankan lagi olehnya. Kepalanya terasa berat, dan obor-obor yang bernyala itu kini terputar-putar. Sin Leong lalu memejamkan matu dan merebahkan kepalanya di atas lengannya yang dipakai sebagai bantal di atas meja. Tiba-tiba dia merasa tengkuknya dirabah orang dan tubuhnya semakin lemas lalu, dia tidak ingat apa-apa lagi. Pemuda itu sama sekali tidak tahu bahwa semenjak pertama kali memasuki rumah induk di mana Kim Hwa Chin Jin dan para murid dan pembantunya merayakan testa ulang tahun mereka, dia telah memasuki perangkap yang amat berbahaya. Mula-mula Kim Hwa Chin Jin memperlihatkan sikap ramah sehingga lenyaplah kecurigaan di hati Sin Leong. Pada saat Xiao Qi, seorang di antara murid-murid wanita yang terkasih, memperlihatkan keinginan untuk memiliki pemuda tampan itu, Kim Hwa Chin Jin menyetujuinya. Sin Leong mulai dijamu dan diperlakukan dengan manis penuh pikatan oleh Xiao Qi. Biarpun ketika itu Sin Leong sudah terpengaruh arak, namun melihat gadis itu berusaha untuk memikatnya dengan sentuhan tangan, pemuda ini terkejut dan cepat menolak. Kim Hwa Chin Jin melihat ini dan dia tidak mau mengecewakan muridnya, maka diang-diam dia lalu mempergunakan ilmu sihirnya. Sin Leong yang sedang lengah itu sama sekali tidak tahu bahwa dia diserang dengan ilmu sihir, maka dengan bantuan suara musik serta penglihatan indah dari tari obor oleh dua orang murid wanita itu, cahaya obor yang menyilaukan, akhirnya dia berhasil menyihir Sin Leong sehingga pemuda itu tertidur sebelum dia dapat menyadari keadaannya. Xiao Qi juga cepat mempergunakan jari-jari tangannya menotok dan membuat pemuda itu tidak sadar. Sin Leong membuka matanya dan pertama kali yang dirasakannya adalah kepalanya yang berdenyut-denyut pening. Dia mengeluh lirih dan mencium bau warak yang memuakan. Teringatlah dia bahwa dia terlalu banyak minum arak. Ingin dia memijat-mijat kepalanya, akan tetapi ketika dia hendak menggerakkan tangan, dia terkejut dan heran. Cepat dia membuka matu dan terbelalak memandang pada kedua lengannya yang sudah terbelenggu. Dua lengannya itu terikat di bagian pergelangan tangan. Suara tertawa kecil membuat dia semakin sadar dan sekarang dia memandang wanita yang duduk di pinggir pembaringan itu dengan sinar mata penuh keheranan. Kini dia sudah rebah di atas pembaringan yang empuk, bersih dan harum, dalam sebuah kamar yang diterangi oleh tiga batang lilin. Wanita itu bukan lain adalah Xiao Qi yang duduk sambil memegangi sebuah cawan arak dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri wanita itu mengelus elus pahanya. Sin Leong lalu menggerakkan kaki untuk mundur dan ternyata bahwa pergelangan kedua kakinya juga terikat. Agaknya Xiao Qi mendengar dari para saudara seperguruannya akan kelihayan Sin Leong maka biarpun pemuda itu telah ditotoknya, tetap saja dia masih merasa khawatir dan mengikat pergelangan kaki dan tangan pemuda itu. Apa, apa artinya ini Sin Leong bertanya sambil mengangkat kepalanya dari bantal. Hi Ahi Xiao Qi tertawa genit dengan kepala agak bergoyang-goyang. Wanita cantik ini agaknya sudah setengah mabok. Diam-diam Sin Leong memperhatikan keadaan sekeliling. Tentu malam telah tiba, pikirnya heran. Betapa lamanya dia pingsan atau tertidur di tempat ini. Dia mengingat-ingat dan ketika dia teringat akan sepasang metu yang membuatnya mengantuk, diam-diam dia lalu mengutuk. Dia sudah disehir. Tidak ragu-ragu lagi dia. Pek, liang kau terkenal dengan ilmu sihirnya. Dalam keadaan lengah dan tidak waspada dia telah kena disehir. Artinya, orang ganteng, bahwa engkau sedang berada di kamarku dan kita, kita akan bersenang-senang malam ini sepuas hati kita, hik-hik. Diam-diam Sin Leong merasakan betapa masih ada sisa pengaruh totokan di tubuhnya, maka dia segera mengerahkan sinkang melancarkan kembali jalan darahnya. Dia masih belum mau mengambil tindakan keras, otaknya berpikir dan timbul kembali kecurigaannya bahwa jangan-jangan dicu juga menjadi korban seperti dia. Maka dia pura-pura tidak berdaya, dan berkata, Mengapa aku dibelenggu kaki tanganku? Aku khawatir yang kau akan menolak, sayang. Aku membelenggumu, akan tetapi lihatlah, belenggu itu dari ikat pinggang sutraku, baunya amat harum, kau ciumlah, hik-hik. Kalau engkau bersikap manis, tentu belenggumu itu akan ku lepaskan. Sekarang, kau minumlah secawan arak ini. Arak ini pemberian suhau, arak istimewa, kau minumlah, sayang. Setelah itu baru ku bebaskan engkau dan kita bersenang-senang. Cawan arak itu didekatkan pada mulut Sin Leong dan dia mencium bau arak bercampur bau yang aneh. Mengertilah Sin Leong bahwa arak ini pun tidak wajar, bukan sembelarang arak, karena itu tentu saja dia tidak mau minum. Nanti dulu, aku masih pening karena terlalu banyak minum, sebenarnya, aku sedang mencari seseorang, saudaraku, Sin Leong membohong. Yang dicarinya adalah seorang gadis, jika dia bilang sahabat tentu akan menimbulkan kecurigaan, maka dia mengatakan saudaranya. Hem, saudaramu. Siapakah saudaramu dan mengapa kau mencarinya di sini? Tanya wanita yang mukanya sudah merah karena setengah mabuk itu dan tangan kirinya masih mengelus paha Sin Leong yang membuat pemuda itu merasa geli. Saudaraku seorang gadis bernama Bicu, Sin Leong berhenti berbicara karena melihat perubahan pada wajah gadis itu, sepasang matu yang tadinya nampak penuh gairah dan setengah terpejam itu mendadak agak terbelalak. Jantungnya berdebar dan yakinlah dia bahwa wanita ini tahu tentang diri Bicu. Tentu saja Chiawuki mengetahui tentang Bicu, murid baru gunanya itu. Dia merasa iri hati kepada Bicu yang muda dan cantik, dan yang oleh suhunya dipilih sebagai kembang untuk diperebutkan pada perayaan ulang tahun itu. Apabila tidak ada Bicu, tentu dialah yang akan diperebutkan, bukan Bicu. Dan karena iri hati itulah maka dia sengaja minta ganti kepada suhunya ketika dia melihat Sin Leong. Ayuh, kiranya engkau saudaranya. Jangan khawatir, orang tampan, saudaramu itu kini sedang dilimpahi kesenangan oleh tiga orang murid pek liang kau yang paling gagah dan tampan. Akan tetapi engkau pun tidak kalah mujurnya karena engkau mendapatkan aku, hei, ii, ah, aup. Tiba-tiba saja Sin Leong menggunakan Sinkangnya hingga semua ikatan tangan kakinya putus. Ketika melihat dia mematahkan belanggu dan tahu-tahu sudah bangkit duduk itu, Tiawuki terkejut bukan main dan sebelum dia sempat menjerit, jari tangan kiri Sin Leong telah mendekat mulut yang tadinya tersenyum manis penuh pikatan itu dan meremasnya perlahan sehingga mulut yang manis itu kini nampak pot dan buruk. Metu yang tadinya setengah terpejam penuh gairah dan nafsu wirahi itu kini terbelalak ketakutan. Hem, ku hancurkan mulutmu jika engkau tidak mengaku terus terang desi Sin Leong yang sudah merasa marah dan khawatir sekali. Tidak salah dugaannya, bicu terjatuh ke tangan mereka dan kini agaknya terancam bahaya besar. Ah, ah, aku, ah, sukar sekali Tiawuki bicara karena mulutnya masih didekap oleh jari tangan Sin Leong. Tiba-tiba Tiawuki menggunakan tangan yang memegang cawan arak untuk menghantam ke arah muka Sin Leong. Akan tetapi Sin Leong menepuk bundaknya, dia pun terkulai lemas dan tidak mampu bergerak lagi. Ketika Sin Leong melepaskan dekapannya pada mulut itu, tubuh Tiawuki terkulai di atas pembah ringan. Hayo katakan, di mana bicu? Dengan suara lemah, Tiawuki berkata, bunuhlah, murid Pek Lian kau tidak takut mati. Bicu kini tentu sudah habis-habisan diperkosa oleh tiga orang suhengku. Plak! Tangan Sin Leong menampar dan wanita itu pingsan. Mulutnya berdarah dan beberapa buah gigi di mulutnya patah-patah. Tentu kecantikannya akan banyak berkurang karena tamparan itu, kalau tidak membuat wajahnya kelap bahkan menjadi buruk. Cepat Sin Leong meloncat keluar dari kamar itu. Dengan beberapa loncatan saja dia telah berada di atas genteng. Pesta kaum Pek Lian kau itu masih dilanjutkan dengan meriah, maka sangat mudah baginya untuk melakukan penyelidikan, mencari-cari di mana bicu disembunyikan. Dia tidak perlu terus memaksa Tiawuki agar supaya mengaku sebab wanita itu agaknya merupakan tokoh Pek Lian kau yang tak akan mau membuka rahasia perkumpulan, biar diancam atau disiksa sekalipun. Dan Sin Leong takkan tega untuk menyiksa orang, maka dia lalu mengambil keputusan untuk mencari sendiri setelah menampar wanita itu sampai pingsan dalam keadaan tertotok agar tidak membuat gaduh selagi dia mencari tempat bicu disembunyikan. Dia mengintai dari genteng, sambil melihat ke dalam kamar-kamar yang banyak terdapat di perumahan itu. Banyak dia melihat kecabulan-kecabulan yang mencijikan hatinya dan membuat dia tidak mengerti mengapa perkumpulan agama seperti Pek Lian kau ternyata memiliki pimpinan dan anggota-anggota yang menjadi hamba-hamba nafsu wirahi seperti itu. Hampir di setiap kamar dia melihat para anggota Pek Lian kau bermain cinta dengan pasangan masing-masing dalam keadaan mabuk.